dia punya gerakannya shadowdemonnya bener-bener itu beneran nih nggak mungkin keaneh-aneh kayaknya itu beneran mit itu dimenya terus pangolirnya but head exchange oh beneran support beneran support di bareng X iya tapi pangolirnya dia ngambilnya tetap skill satu ya maksudnya dia dia nggak ambil skill tiga atau kalau dipakai lumayan Fares sambil mati loh Fares jangan sampai first blood di dua game loh jangan ya jangan-jangan cukup satu kali aja tadi makanya dia bener-bener dua gamenya first blood sih bahaya juga ya enggak berat di bawah mungkin agak berat sih Hai agak berat keempat mundur aja sih dari angkatnya mungkin atasnya dikontes sama the prime that Fox UK nah waduh 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 Parallelsing case bagus banget great case keduaannya iya itu hati-hati very fire boys Faris malah bisa dong ya karena tadi yang gak balepan balepan di blok kena blok balepan dia tapi demesnya gede banget dia ngambil lagi litinya cukup banyak abis itu dia kebukin orang juga dari tadi kan dia ngambil essence dan dari storm spirit di mid lane no creepy di depan sangat berani tapi kegebuk tower sih jadi nggak apa-apa lebih sempet mundur nih yeah large disconnected from the game better luck next time dia mungkin agak sulit buat last hit enggak sih kalau dari shadow dimeneh dia punya kenapa harus namanya tuh nama kita ya di meh seakan-akan kita yang nanya gitu ya si ini nya nih kita panitianya ya namanya saya juga observer kan harus menunjukkin ininya Iya juga kesternyata kesternya siapa ya Hai Oke Oke Allah yang bagus buat Prime Ini udah lama banget nih Di atasnya itu dead fuck sama Bane Melawan Earthshaker sama Sandking Gak masalah buat Svennya Svennya tuh kuat banget Kuat banget Buat ngelawan Earthshaker sama Sandkingnya Tapi Shadow Demonnya sih yang gue tanya Gimana dia layak setnya Boleh lihat Shadow Demon berapa sih best damage nya 60 Kalah 1 Kalau gak salah Storm 61 deh Tadi Coba Tapi dia ngambil satu ini ya Dia ada Verifier juga Lumayan loh plus 2 Sama 2 Mental of Intelligence Siap Mental of Intelligence belum sih Namanya udah ganti belum ya Apa masih Mental Oh iya bener masih Mental of Intelligence Dulu tuh Mass of Death Jadi Morbid Mass Iya sih bener gak sih Kayaknya bener deh Yang menambahin Life Steal itu Iya Morbid Mass Dulu namanya Mass of Death Kalau gak salah Karena bentuknya kan kayak tengkorak gitu kan Sage Mass itu adalah Apa ya sebelumnya Sage Mass itu tuh bukan Sage Mass namanya Gue lupa Axe di bawah tanggo 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 2 set ya Dua kali beli tanggo Ini belum masuk-masuk ya Your friend gak tanyain Kan lagi turni Soalnya kan dia ini Dia lagi Apa dia kan bedain kayaknya Di Filipina Mungkin Masih di luar kayaknya Masih di luar Eh tapi udah foto juga Nah fotonya kan bisa dikirim Bajunya Kan bisa dikirim Gak tau Gue rasa lebih mendingan nih Bahwa mereka Daripada kirim Gak mahal Berapa sih Ticket Filipin sini Kalo ini 1.200.000 Satu orang Pahalan ke Bali ya Lokal itu emang lagi mahal banget Oh gitu Mahal banget ya Orang ke Padang aja 2 juta Masa Eh ke Batam sorry Ke Batam 2 juta Tapi kalo mandir ke Singapura dulu Itu cuma 800 ribu Dari Singapura naik ferry Cuma 15 Sorry 30 menit Cuma 150 ribu Murahan ke Singapura Daripada ke Batam Serius Berulang kali gue pengen pulang Ke Batam kan Ke rumah mertua Gak bisa Karena terlalu mahal Oh Eh Yang kan luar negeri ya Yaudah Skip dulu luar negerinya Mamangdaya tapi Demit lain Null Talisman Null Talisman 2 Manggo-manggo-manggo-manggo Botol gak Kayaknya sih gak botol Harusnya bakal makan mango aja sih Kayaknya gak botol Dari Mamangdayanya Dan Dari Storm Spiritnya Juga sama sih Sebenernya 2 Null Talisman Segala macem Dari Lama sekali ya Iya pak lama banget ya Makanya ini gak mulai Mulai-mulai loh Mulai banget ini Dari Slarknya Masih nge-lag kayaknya dia Recon dia Recon Restart PC mungkin Mungkin Coba tanya deh Sebelahan gak sih Apanya? Biar-biar kita jelas aja Sebenernya dia dikirimin Baju ke Filipina Atau dari Filipina Berangkat ke Indonesia Sebelahan gak bang? Absolutly perfect Absolutly perfect Di bawah pangonya Phenomen Gue gak melihat Sinerginya pangonya Sama aksi Slownya Battle hunger Tadi lo liat sendiri Oke Battle hunger Tapi cuma slownya aja Ya Ya nge-slow Terus dia gak bisa kabur Kan dikasih slow Dari battle hunger Kemudian juga procs Dari itunya nanti Skill 3 Terus sama swash bakal Kan juga gak sih slow Terus lo pukulin gitu-gitu aja Ya super mati dong Sinerginya disitu Buat landingnya kuat loh Sebenernya Masuk di slarknya Oh udah masuk ya slarknya ya Oke go katanya Dari Faris Go Go, 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 go Yes Midlane Memang daya Finally dimulai Kali ini game kedua ya guys The Prime Melawan PG Orca Yang di game pertamanya Tadi dimenangkan oleh PG Orca ya Sorry gak ada tandanya Di ini game Ada In game atau pas di streaming Oh iya di in game nya gak ada Tapi di streaming nya ada Karena BO2 Streaming nya ada Makanya nonton streaming Biar bisa bersendak burau Sama viewer yang lain Dan dari The Prime Resist kali ini Sandking Dipaksa mundur Oh duk Ini tadi lagi makan kelari Itu Gapapalah Baru burau strike doang kan Ini ngambil sandstone Emang burau strike Burau strike Anyway ada yang lucu Apa tuh Tadi pagi gue ngeliat postingannya Team Empire Team Empire nya emang lucu mulu Tapi di bawah kali ini Battle hunger Sebelum gue lanjutkan memes Dari tim Empire Bakal kena Dikasih battle hunger lagi Star 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 Wah Kena kali ini Gak bisa kabur Damagenya besar banget Di call gak bisa Gak punya call masih level 1 Yang god Gak ada space buckle Kan udah dipake Iya Masih cooldown Kalo dia ada space buckle Pasti mati Tadi Udah pasti Sorry udah pasti kabur Betul sekali Yang god nya juga Udah nge-stuck Dia punya essence Chief nya sih tadi Gebukin terus Pangulirnya disana aja Dikena gebuk terus Ya oke Overload sama Remnant Static Remnant Bisa farming Sini LFT Gasek loh Empat stack Terus hati-hati Terusin terus Sampai stack Udah diketin Masih mango lagi Kenain tapi di atas Akhirnya dari bracer juga mati Mamang daya juga matiin Yang dibawa Kasian ini observernya Pusing Bener aja kan Semua dar Dimakan manggonya Berapa ya 5 atau 6 ya Fighter cap coba boleh liat pak Gak keliatan disini Ya abis itu yang keliatan Ini yang senting Yang atas Bener juga Kaga bukan itunya Bukan strong spiritnya Bukan strong spirit Invis Buatnya mau ngapain Oh enggak Dia belum ada bosol Di bawah pango Pango nya masih bisa selamat Dan damage Dari oh Mati oh ini ya Apa namanya Meledic Meledic Udah ada ya Oh iya udah ada Udah ada level 2 coi X nya gak ngeblok sih Sekarang Terus X nya ke faceboot Bukan ke item-item defensif Dia mau ngehajar terus nih Mau nyobain gitu Pisang Right click kan Ini pedih juga Gitu 12 Dia punya essence shiftnya Karena masih ada essence shift yang tadi Kayaknya Tapi enggak sih Dia agility permanennya baru dapet satu ya Iya baru bunuh satu Betul sekali Soalnya Kayaknya dia 1-0-2 selanjutnya 2 nya di WD Soalnya tapi tepat Tapi di mid lane Oh ini mati Oh bunuh diri Bundir kayaknya Bundir Bundir up Ditarik dengan menggunakan electric vortex Bagus banget buat early game Tapi tampaknya dibalas dengan menggunakan 3 atau 2 stack disana dari Gak kena rem nan nya tadi Iya Karena biar ditabok sama tower aja Jadi gaya deh Tabok sama tower Karena ini gimana ya nih Dia bakal disemprot terus-terusan Dari LFT Eh dari Japoy LFT gak? Dari Japoy nya Bakal disemprot terus-terusan Satu stack Dua stack Electric vortex udah ready lagi Electric vortex kali ini Ada Fissure yang bagus banget Dari Panda Yuuu Dia kayak santai banget Pampang dayanya itu santai banget Iya karena dia gak expect Dia gak expect ada stun disana Hei hati-hati Parallel Zingkes udah dikeluarin Bounce Ampirai Tapi dari LFT Harus mati lagi tampaknya Terlalu guru-guru Terlalu pede Sarah bermain dari Peggyorka Di game kedua ini Yuuu Udah sekadinya bagus banget Waduh Datang bala bantuan gengs Dari Panda Yuuu Langsung ke kanan Gak ada ke kiri Mati sih Mati pasti Di blok di blok Ke arah mana Ke kanan Ke kanan Oh Di parallel Zingkes Tena Pounce Sudah pasti Tapi siapa yang dapet Pandanya yang dapet Oh dia dapet ininya ya Item mininya Apanya Apa sih Ininya Panda Immortal Immortal nya Ya dari box juga Buat Ini bakal di Stano gak punya Dia punya satu Ngejek kuat Oke Pasti mati juga Pasti mati sih Ada sentry Perang sentry Karena dia udah ngeliat Recheckernya di bawah Nih Sand Kingnya Pasti sendirian Langsung diantem Karena Sand King sama Recheckernya Gak bakal bisa ngelawan Fan terlalu kuat Maksudnya terlalu Terlalu tebel Ini pengen Bounty Contest Bounty dulu Assalamualaikum Ditidurin Oke ada satu Fissure lagi Kali ini Wah gak kena dong Miss Oh my god Hanya buat secure ini aja Eh tapi dia maju loh Oh my god Lim what are you doing Lim sih pd banget ya Terlalu pd 15 detik itu bukan waktu yang sebentar Lim untuk melarikan diri dari 3 orang ini Oh no Buruh strike Tapi ada stun Ada stun Buruh strike Distun That's it Stun Coba selamat Harusnya selamat Fissure kali ini Oh Harusnya tadi dari UK Bisa ngeslip dia Dan bilang amat tier checkernya Gak karena keblock Itu bagus banget ya Oh my god Gak ada jalan buat Ngedeketin dia Panda Lagi-lagi Stun Stun Oh satu detik Ya ampun Gak berani Oh dan ada shrine Ya ampun mandi dong Abis kayak gitu Iya enak banget ya Terus Tapi Tapi stormnya Stres sih di mid Bukan karena last hitnya kalah Tapi lebih kekaya di haras terus-terusan Dia dapetin prekill Tapi disini Oke Dan Easy kill Gampang banget Bahaya juga sih Kayak Stormnya kalah di mid gitu Buat dapetin Last hit atau apa Tapi gak kalah sih Cuman dia ke haras mulu Makanya dia takut Kalau dia dapetin Malah dapetin kill Di tempat lain Sama aja Boong Shadow dimana Nge-bully dia di landing face Terus Akses di bawahnya juga Stres-stres juga Stres-stres juga Gitu kan Pangonya Karena pangonya Ini kayak Apa ya Gampang banget dibunuh Gitu Karena squishy banget lah Pangonya Menit 6 Masih level 2 Dari pangolirnya Dari pangolirnya Dari pangolirnya Oh gak ada Gak ada Stuck malah Di storm spirit Jadi di creepnya Satu stuck Di bawah Di lagi Shadow dance Lihat damage dari seorang Yang gak terlalu besar Kayaknya Dikasih dark pack lagi Dipukulin Pounce masih bakal ada lagi Dalam beberapa detik Wah ilang Dan kabur begitu saja Dari Ridiculous Tidak keliatan Oh fast boot Pantes Oh dia fast boot Bukan tranquill ya Buat armor juga Makanya tadi Lumayan tebel tuh Di bawah tower lagi kan Lumayan tebel Digebugin sama slarknya Dan dari slark Juga fast boot Iya iya dia juga fast boot Ternyata gak ke power thread Di atasnya pengen perang Kayaknya itu Dari sefennya Sefennya bakal ketemu Kayaknya di atas Jika Pena kali ini Oh buruh strike Dia sempet buruh strike Di ultimate skill sama Mamangdaya Mamangdaya bakal mendapatkan killnya Mungkin satu hit lagi And that's it Another kill untuk team Pager Orta Dia buruh strike buat Ngambil creepnya dim Oke Bukan Biar gak rugi Dia bukannya buruh strike Buat ke bawah gitu ya Maksudnya ke Tebing bawah Tapi lihat di bawah Kali ini dari akse Coba memberikan beberapa armor Kepada dirinya sendiri Teman-teman yang mulai teleport Tebel banget Tebel ya Tebel Fast boot doang loh Ditambah lagi di bawah ini Lagi call juga kan tadi Dapat armor Oh iya Dibawah tower juga Tapi Lim lagi-lagi Menjadi bulan-bulanan Kayaknya Dari Lim Tampaknya kita mendapatkan Satu player baru Yang akan mendapatkan gelar ini Apa tuh Empat sehat Lim sempurna Dulu player siapa ya Tuhoy lo yang bikin Oh Tuhoy Oh iya bener Tuh Kayaknya bukan Gue bukan bikin yang lo sebut Apa Gue bikin apa ya Aduh lupa gue Bener Lo bilangnya Empat sehat Tuhoy sempurna Oh gitu ya Oh iya ya Iya Lo bikin itu Tuhoy yang dulu mati mulu Mati mulu Tapi menang Menang Tapi menang Tapi dia mati aja Gitu kan Kayaknya mah mati aja Gapapa Wah ada yang tele kali ini Oh kelihatan di belakang tower Tadi Dire scanning Kelihatan saat Di ultimax Langsung di Demonic purge Dispin 4 orang Terpecah belah UK Bakal menjadi target Kali ini Terkena fissure Electric vortex Bakal mati Dan bakal mati Juga intinya Yang itu Yang agak ribet dari shadow demon Itu itu Kalau musuh lo bisa ngasih Damage yang bener-bener cepet Itu bakal susah banget Buat shadow demon Karena shadow demon itu Damage itu pelan gitu Semprot dulu Semprot juga harus kena Iya Semprot dulu Demonic purge Baru diperes Gitu kan Gak bisa gitu Kalau kayak storm tadi Bakal susah Dituluponyokin Nah Ini dapat di intinya Gak bisa dia papain Penerus tuh hoi Mati mulu nih orang Dia cuma mau cari level Padahal Dia iya Dia cuma mau cari level aja Cuma tadi electric vortex Pas banget Dan emang jaraknya Si panda juga Deket Jadi bisa langsung Duit Be sure Midas event Tipikal Masih sama ya Sekarang memang buildnya Midas event guys Kalian cobain aja Midas event Enak kok Mau drum dulu ya Dari shaker Slark Oh slark Di atas Tiga di atas Di bawah Karena slarknya di bawah Kayanya bisa lawan axe Sendirian juga Betul Jadi dia Tiga nya ini dari The Prime Berusaha buat Dapetin Kill 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 Terhadap Siapapun Shadow Demon Bounty Aksi gagal Gagal Pada Menuju kepada The Prime Bounty nya Tapi dapet Oh my god Menyolong lo Maling hastrune Lo Gak mau Sampai situ aja Japoy si stormnya Si kuat banget Kalau dia ini Dia ada peringkat 2 Sekarang networknya 4.900 Shadow Demon Menjadi 1.900 Oke Cukup jauh Sebenernya 1.200 Perbedaannya Karena mereka Berbua Sini Masuk Daya Tiba-tiba Arcane Atos Gak sih Dia bikin apa ya Kalau Shadow Demon Made begini Nanti Shadow Demon Atos Fall of Discord Kaya Juga masih bisa Karena dia nge-spam Mungkin Apa namanya Buat item yang Kayak bisa ngurangin Mana yang dikeluarkan Kaya Pause Kenapa Sudah masuk lagi GWR Go When ready Wah parah Adminnya dicuekin nih Sudah dijawab Tapi 11.6 3.000 gold Leap Kali ini The Prime Masih unggul Di early game-nya Karena slarknya Di sini Dia Jalan mid lane Pen Ancurin tower Let's go Pen Ancurin tower Karena gak ada siapa-siapa Tapi agak lama juga Buat nguncurin tower Di enviable dong Langsung Hilang Hilang Jadi gak ada yang bisa defense Sebenernya dari Oh 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 Laskan itu japon Japon Kirain bakal dikasih ke Yanggad ya Ternyata japon Dan di atas Kali ini Karena creepnya Tau kalau panggolnya Masuk semak ya Dia jalan disana Sand King ya Free banget di atas Sama seperti tadi Fail of Discord lagi ya Yang dibikin sama bracesnya Dan Itu panggolnya Tadi Tidak terlalu sukses Tapi kali panggolnya Panggolnya di kiri Oh iya Cari level kayaknya Dia udah punya javelin loh Diam-diam Oh iya Dia punya javelin Tapi gak punya level Gak punya level Gak punya sepatu Oh demonic torch Langsung keluar Setengah langsung Oh my god Tapi ya mau ngapain Terlalu jauh Dan terlalu buru-buru Dan memegdaya Udah Gak ada yang bisa follow up juga Gak ada yang gak ada call Gak ada Fan Karena fannya farming Wah gak di stack dulu sama dia Jadi detik lima puluhan tuh Dan dia kena root Siap Di atas dari siapa-siapa bro Adanya panggol Sebelah kiri Japo ini juga masih melakukan farming aja Panggolnya disini Jangan lu muncul di land Oh my god Tadi ketahuan dong sekarang Posisinya dari panggol Hmm Earthshaker nya Jangan lu tahu farming Pengen nyari blink dagger dulu harus Semuanya masih berusaha buat farming Nyari item Japo iwat Eh ketangkap electric vortex Aduh Gara-gara creep yang ngikutin yuk Iya Ini takilan banget ya Kenapa dia gak farming di utang sih Karena utangnya kan di invade Oh iya bener Utangnya di invade dari tadi kan Sebennya di bawah Betul Aduh Aksnya ini nih Malah telek ke hutan lagi buat farming Demonic purge lagi Masih mau coba lagi loh Aksnya Oh my lord Please Gak kayak gini langsung Api center keluar Svennya malah kehilangan carry Oh no Coba diselamatkan pake Disruptionnya Disruption Tapi udah pasti bakal mati Malahnya memang daya Malah ngebunuh sebennya coy Oh my Malah ngebunuh sebennya Ngasih buat Japo sih Oke kalo tadi Disruptionnya Memang daya Oh Echo Slam gak tanggung-tanggung Oke kalo terus gua Dia midlaner coy Gila Di Ternyata mati gak? Oh enggak Dia gak mati nih Masalahnya tadi kalo gak di Disruption Matinya sama Sand King Kalo di Disruption matinya sama Storm Jadi yang mending sama Sand King sebenernya Daripada sama Stormnya Karena Stormnya sekarang udah 6900 Svennya tuh 6100 Shadow Demonnya 4300 Oke Gila Itu udah 2 kali lipat coy Mau apa gitu Shadow Demonnya mau apa disini Apa yang lo mau? Arcane Dia baru Arcane doang coy Key support Aetherlands Oke Aetherlands 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 ya oke lah Sama aja sebenernya Sama aja gak merubah sesuatu Gak merubah sesuatu Network dia pun 4200 Iya Sebagai midlaner That's not a good sign gitu kan Iya 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 Sama kayak Aduh dapet Arcane lagi Udah kaya juga dia Dua kali dunia Aduh ibu Aduh Aduh Dua orang UK Empat orang Bapak tolong Tapi gimana nih Maksudnya dia ngekil 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 beda 10 di menit 14 beda 10 kill cok Iya beda sama game tadi Tapi gimana Dia bisa hancurin tower nya Dia gak punya sesuatu yang bener-bener bagus buat ngancurin tower Selarknya belum mau ikutan ya dari tadi ya, selarknya udah ekosaber, oh enggak dia difusal, tapi dia punya drum it's okay, ini bagus buat selarknya. Ini buat perang early game, tapi selark itu nggak sebagus yang lain, carry yang lain lah buat ngancurin tower. Kecuali dia deh, soal gue nggak percaya dia mau deh selain itu. Weh, kena dong ponce-nya. Oh nggak mau dilawan, udah gitu aja, masalah udah gitu aja. Oh karena dia tahu ada yang gerak di situ tuh. What is? Dia langsung mundur besar. Ada Shadow Demon, ada Vein, ada Witch Doctor, ada Vein. Ada Pango, sorry, ada Pango juga. Karena di bawah nggak ada siapa-siapa nih, Stormnya udah di bawah juga. Bisa di push sekali, itu ada Ops. Ops udah dari tadi tuh ya buat Shadow Demon di bawah tier 1-nya. Buat Shadow Demon nyemprotin siapapun yang ada di tier 1. Yang tidak berjalan lancar sepertinya rencananya. Udah Blink Dagger juga dari Sand King-nya. Dia udah kaya, yes. Bakal ke Blood Stone juga. The Prime Braces di bawah bakal di push. Seharusnya. Nah ini dia nih, fan di engage kali. Dari... Orca nggak mau. Storm Spirit! Japoi! Bermain bagus banget sih Japoi. Keren disuapin juga sih. Sama Orca-nya juga gitu loh. Pangulirnya... Ngasih makan juga dari tadi. Band-nya ngasih makan juga dari tadi. Sevent-nya juga... Banyak banget yang mati di tangannya Storm Spirit. Storm Spirit-nya... Tanjir banget. Tambah di infuse kali ini. Dia harus dapetin sesuatu sih. The Prime... Dia udah menang banget. Tower-nya... Nggak hancur-hancur. Mid lane-nya mungkin. Kali ini. Yang bisa di push. Nggak mau juga. Ini kayak nyari... Kayak nungguin... Nungguin timing yang fast nih. Spark-nya hampir diambil. Aha. Spark-nya hampir diambil dan... Udah. Situ aja mau kesana nggak? The Prime, let's go! Nge-push. Nge-gang. Belum ada apapun yang terjadi. Dari tadi 16-16-16-16. Sama hampir 3-4 menit. Mid lane. Nggak mau di push. Kali ini di atas. Pengen nyapu lagi. Pengen arah ward mungkin dari support-nya. UK TP-Way. Sevent bakal farming di bawah lagi. Sevent sih masih butuh item yang banyak banget sih. Kali ini bakal di push. Kali ini di atas. Oke dan... Kalo menurut gua dari... The Prime-nya sendiri... Sekarang mereka sebenernya tinggal nunggu... Slark-nya kapan mau keluar sih. Kalo misalkan dia masih mau farming lagi... Sebenernya juga oke. Kalo memang mau. Tapi mereka harus inget... Selagi dia farming... Fan-nya pun dengan Midas... Dia masih farming dulu. Nah ini dia. Oh my... Tapi nggak jadi. Ternyata nggak farming... Langsung di-gang 4 orang. 4-2 detik. Lumayan loh. Lama-lama juga. Karena dia tajir juga sih. Dia di atas kali ini dapetin doang. Tapi 200 doang. Diambil sama Japoi. 400 yang diambil sama The Prime. Itu bisa di push kali ini oleh... The Prime. 75 damage. Di Faris. Lumayan sih. Ini enak banget cuy. 75 damage di Witch Dracker. Enak banget right click-nya. Di atasnya pengen di push lagi. Yang God nih lagi ngincer. Skadi. Tapi UK. Dia ada di sana. Buat pengen ngegang Yang God. Nggak bakal bisa sebenernya. Kalo dia mau. Ngegang dan. Astin juga udah bikin Dagger. Tapi dia belum punya sustain item. Dia butuh Vanguard. Nggak cuma Vanguard aja sih. Masalah. Slark ini udah di Fusal. Bentar lagi Skadi. Dia udah beli Ultimate Orb-nya. Satu. Satu Ultimate Orb. Makin tanky lagi. Sementara Shadow Demon damage-nya udah nggak. Ya biasa aja gitu. Dan. Witch Dracker. Di bawah mau Arcane. Ini kali bisa. Diambil. Storm Spirit-nya juga takut. Buat Maju tuh kayak. Kalo dia udah link-in. Back abis sih nggak apa-apa gitu. Cuman. Masih ada Vince Grip. Masih ada disruption juga. Dari Shadow Demon-nya. Jadi ya. Sudah pasti. Bisa diambil juga. Tower-nya bakal diambil kali ini. Tower TR2. Ini free lah. Hah? Ini free tower TR2-nya. Iya. Tower TR2 mid juga. Bakal dipush. Ini kali. Pangolier. Ini juga. Shadow Demon. Masih berusaha buat nyemprot-nyemprot aja. Gini. Kita lihat gimana dari. High Ground Defense-nya deh. Karena Shadow Demon kan bisa. Ya. Spamming. Spamming terus. Masih ada Pangolier juga. Swashbuckle bisa buat spam. Buat nge-wipe creep. Itu cepet juga. Cuman. Lagi-lagi. Kalau tiap kali dia pake Swashbuckle buat nge-revent. Oh ini akses sampe. Eh kok akses. Sven-nya sampe sini-sini. Ya mainnya ya. Gue liat aja tuh secondary jungle-nya di bawah. Iya. Isinya The Prime semua. Dan Sand King-nya Guardian Griffith. Terus. Ehm. Sven. Gue belum liat atur Sven-nya apa sih tadi. Dia harusnya mau BKB sih. Karena damage. Iya. BKB. Karena damage. Magic-nya tuh gede banget dari The Prime dia punya. Moshi-Moshi Akdesu. What? Sakit banget. Tapi akhirnya mati juga disana support-nya. Storm Spirit langsung aja. Jangan menggunakan Electric Vortex. Oh belum dipake Electric Vortex-nya. Jangan menggunakan Zip Zap-nya disana. Ada buyback dilakukan soalnya Bank. Ada satu stun. Kena disana. Terkena rolling under. Dan harus mati. Oh my god. Echo selama-jama disana. Terkena dua orang tapi gak mati. And finally his goes down. Axe dengan menggunakan God's Eagle. Disana. Dan empat orang mati. Orca. What is this? Itu bagus banget sih. Hey, 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 hey. Dead? Oh di atas, di atas. Udah nggak. Santai. Udah santai. Axe-nya call-nya bagus banget Storm-nya. Itu kayak yang ditakutin sama Storm gitu. Kalau dia masih belum punya. Apa namanya? Item defensive? Sebenernya BKB juga bisa dekek call sih. Jadi bingung juga gitu. Itu yang bikin Stormare ragu. Buat melakukan inisiasi. Karena banyak yang bisa. Nge-hentiin dia. Axe. Sefeh. Karena dia belum punya BKB. Shadow Demon juga. Pangolir ditambah. Damage-nya besar banget tadi ke Witch Doctor-nya. Dan juga Bane Finn's Grip. Banyak banget yang bisa nge-shadow Storm Spirit-nya. Dan ya udah. BKB bahkan sekarang di Sefen. Ini bisa. Dikembalikan. Ketertinggalannya. Karena dia pikir disana lagi ya. Oh iya. Tadi kan disitu kan dia ada respotnya. Dan ternyata Lim. Gua rasa Lim disini bisa jadi apa ya. Kayak kunci sebenernya ketika dia dapet item nanti. Dia sekarang punya Javelin. Dia punya sepatu. Gua gatau next item yang dia Q sebenernya apa. Tapi dia udah level 10. Which is. Dia bentar lagi bakal punya level 2 Rolling Thunder. Dan dia level 4 di Swashbuckle-nya. Dan itu bagus kalau menurut gua. Buat nge-spam. Oh iya dong. Oke tadi aja WD. Betul. Langsung hilang. Iya. Tapi tier 1 di bawah masih ada tier 1. Masih lengkat tower-nya si. The Prime ini. Belum mau dipush kayaknya oleh. Piji Orca-nya dan. Dari. Japoi di atas. As under attack. Pan and Gage lagi gak Pak. Setengah darah tuh udah hilang. Tapi gak ada yang bisa. Buat. Nge-gebuk tower-nya gitu. Sun Kingnya udah ngeliat orang. Sun Kingnya udah. Eh ada call. Kena dia disana. Ketangkep. Ada mission sekarang disana. Oh ya Allah. Udah gak perlu sih di stun lagi. Ada vision dimana. Itu smoke-nya pecah tadi. Itu kan ada war. Mana. Itu apa. Gak kan WD-nya disini. Oh. WD-nya kan dalam pohon. Iya. Oh iya iya. Sorry. Dan. Dari. 19-11. Satu persatu kill mulai diambilin. Sama PG Orca masih 5000 sih. Perbedaannya. Dari dua-duanya. Ini gara-gara shadow. Demon-nya miskin. Kalau menurut gua. Karena. Dari axe-nya lumayan. Dari 7-nya lumayan juga. Jadi ya. Yang bedain. Shadow Demon-nya gitu. Ini dipingin. Kenung panda. Dipingin terus. Tower bisa dihancurin finally. Fan. Dia udah BKB. Dia udah pede banget. Kalau ada apapun. Yang nge-initiate dia. Bakal. Di. Balikin. Radian's top tower has fallen. Faris. Tapi ada satu sentry. Entry itu narrow sentry doang. Si WD-nya. Kagak narrow box-nya. Gak berani. Gak berani diterusin. Radian structures are fortified. Gak berani. Dari The Prime-nya. Takut banget. Fortification terus dipakein. Dari tadi. Tower-nya. 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 Tower-nya aja digebukin juga gak bakal di-defense kayaknya sama The Prime. Tapi dia mau smoke. Mau ke arah shadow. Oh sorry. Axe-nya. Oke udah keliatan enviable paralel jingkan. Di. Kena satu. Langsung di squash buckle lagi disana. Episode terhanya untuk creep. Ancient disana. Ridiculous belum mati. Di ultimate skill. Di Ammonic Burge kali ini. Oh. Kena satu dua tempatnya. Namun elan dari. Storm spiritnya harus mundur. Dari Japoi. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Mananya sudah cukup sekarang. Di call kali ini. Bukan di call. Sorry. Di electric cortexnya harus kabut. Swash buckle kali ini gak kena. Gak keluar. Wah. Oh my lord. Axe-nya. Wah. Membuat. Storm spirit kehabisan mana. Dan tinggal dari Sven yang masuk tadi. Dan membunuhkan King Dagan. Echo slam-nya tuh. Kena dua. Ya udahlah. Tapi. DMS-nya kecil. Kena dua doang. Ada dua unit doangnya yang disana. Tapi gak ada follow up-nya juga gitu. Karena. Kebelah nih. Kebelah gitu. Di kanan tuh Axe sama siapa tadi. Dan tadi Storm spiritnya udah kebuang-buang banyak banget ya. Samping kirinya. Mananya. Dan Svennya itu. Svennya ini gak bisa nih. Dilawan sama Stark itu masih belum bisa gitu. Dan. Sedangkan The Prime ini. Pecah banget. Untuk kayak perhatiannya. Echo slam-nya ke kanan. Terus The Prime yang lain itu ke kiri. Slark-nya itu di kiri gitu. Dan. Echo slam-nya itu gak ngebantuin. Gak nge-backup Slark-nya untuk kayak nge-deal damage lagi. Bener-bener pecah. Jelek banget warnya buat The Prime tadi. Jadi. Itu emang patut banget. Dimenangin sama Orca sih. Bisa dibilang. WD-nya hilang sama Storm-nya ya. Yang berhasil di-kill tadi. WD-nya mati gak sih? Enggak kayaknya ya. Di awal-awal. WD-nya mati langsung. Mati kan ya? Mati kan ya? Di awal banget kan? Iya yang pas pertama Fissure pertama. Makanya tadi kombonya si. Art Shaker-nya itu gak punya Fissure lagi Yud. Dia cuman punya Echo slam. Terus encang totem. Bungkul. Tapi abis itu ya udah. Cuman buat nge-stop aja. Biar. Bikin Slark-nya punya chance buat kabur. Dan. Ya in the end. Tetep Storm-nya yang mati. Dan Storm-nya mulai. Mulai gak bisa bunuh yang di belakang. Backlinernya. Plus. Dia jadi butuh BKB sekarang. Yes. Oh. Tau. Aduh bapak. Call. Itu dia call-nya. Shadow Dance. Setengah darah. Dah langsung dikasih. Itu. Apa namanya Rolling Thunder. Kelihatan. Oh my God. Oh my. Oh my. Mamangdaya. Langsung tip offensive. Dia. Norbanin apa ya. Rolling Thunder. Demonic Force 2. Jadi dia bisa ambil nih. Karena. Walaupun The Prime-nya menang war. Tuh kayak gak bisa ngambil apa-apaan gitu. Kalau Lumna dari tadi. Gak ada tower yang mau diambil. Tier 2-nya di bawah aja. Oke. Tadi di atasnya tuh kayak ditontonin doang. Tower-nya gitu. Dan sekarang Svennya udah kuat. Gak bisa dilawan sama Slark-nya. Gak tau sih nanti bakal kayak gimana. Di late gamenya. Apakah ada late game? Gak tau juga. Gitu. Tapi di late gamenya mungkin bisa to-toto antara Sven sama Slark-nya. Tapi dia masih punya plus 40 strength. God strength. Jadi level 2-5 nya Sven bakal kuat banget di power spike. Swash bakal hampir aja. Pas banget loh. Pas banget loh. Pas banget loh. Pede banget loh dia. Oish. Hancur gak tower atas ya? Hancur ya tower 2-nya. Ya pecah. Karena itu creepnya udah hijaunya dekat ke merah. Tower gear ketiga. Lagi lagi. WD. WD doang sih. Ya udah. 300! 352! Lumayan kalau 300. Di-slub kali ini temennya. Udah diselamatkan Zipsar. 32 way. Oh ini dia ketahuan. Gemes. Wah bisa Roshan gak sih? Hmm harusnya jadi bisa, cuma ada visionnya banyak banget dari team The Prime. di agresif vision jadi harus masuknya mungkin dari base nge-smoke gitu-gitulah udah di radiance kan jadi Wow ini bagus banget sih ini bagus banget jadi beberapa menit ke depan nggak akan ada detection yang dimiliki epicenter keluar dari sana Oh ada tiba-tiba disana the prime ya ya terus gimana gitu epicenter dipakai bahannya buat basnya aja di pengen musiknya sebenarnya Oke mungkin tadi karena kombonya mau salp spirit epicenter stun gitu-gitu kan ya cuman selesai kejauhan keretanya masih terlalu jauh ini ada apa sih nih chat viewer jangan enggak usah kebaik guys nggak usah kebaik baik jangan kebeit apa sih apa sih mancing-mancing oh game melihat blablabla blablabla nggak penting men nggak penting jangan kebe itu tonton aja lo mau yang nonton dikit ke lo mau apa ke e mo ininya enggak masuk piala presiden ke enggak papa-apa Pak yang penting kan gue bahkan nggak tahu piala presiden bakal diranjutin aku nggak tahu kalau itu juga nggak maksudnya ya mau apapun akata orang gitu kan kalau lumayan game senang ya udah kalau lu nontonnya senang ya udah asal lu nggak ngerugiin orang gitu kan kecuali ini orang nih apa namanya tiba-tiba lu ambil HPnya buat nonton Dota gitu nah itu kan merugikan merugikan orang ya kalau tapi ini ada semok bagus banget swash bakal digunakan sun oh no tergecoh tapi ada call bagus banget dia disana dipukul satu dua ada stun lagi bikin mini pop sekali nih ada ultimate skill dari 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 dan lihat pijauan struksi itu hanya kehilangan satu fire saja itu dua-dua ya panggungnya hidup namanya itu orang yang bagusnya tadi Stormy itu masuk langsung diculung terus kayak support-supportnya The Prime itu kayak penologin gitu loh dia tertulis mati ya nggak ada bye-bye kalau bye-bye kan ada koin deh iya tahu nggak terus tapi dia ada di situ atau kita nanti replaynya dan apa namanya witchdarknya mau nolongin ke arah ada Stormy yang dicelup terus Sandkingnya juga di sana ke arah Stormy mau dicelup habis itu keluar disruptionnya keluar Stormy langsung di call itu indah banget lagi-lagi pas ada call tadi ada eko slam ke sebelah kiri di apa namanya di site yang berbeda jadi The Prime tuh lagi-lagi agak nggak nggak sinkron untuk dia punya ininya gitu karena seandainya apa namanya nggak ada call juga itu ekosan nggak bakal bisa ditolongin karena jauh gitu loh temen-temen itu di kanan sumpah itu tadi sabar banget dari Svennya dia tahu Stormy pengen maju kemudian dia tahu Svennya eh sorry dia tahu Stormy pengen datangin lagi dia ketika dia salah yang pertama simsapnya dia nge-blink dari 8000 network sekarang tinggal Oh sorry menjadi seribu divisit buat The Prime karena Svennya udah nggak bisa ketolong lagi dan Orca ini udah tahu caranya buat kalau Stormy maju ya ayo makanya Stormy ini harus kayak BKB harus ada Linux Ken baru bisa atau Orchid malah buat ke Shadow Demonnya atau ke Bainnya Oke guys nih ya once and for all banyak yang bilang pertamanya itu MOBA itu League of Legends bukan bukan pertama kali MOBA itu adalah Dota dan dia langsung yang bikin Dota itu ada Gwinso ada juga Yul itu pindah ke League of Legends bikin baru tapi kali ini daripada kelamaan masih ada satu rolling tanda with the Tandar di sana udah ini pasti bakal mati eh nggak kena dong enggak 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 nggak mati kayaknya damage-nya belum cukup tapi ada akses tuh kayak nggak mau bantu gara-gara dia nggak bisa bling-gara meledik disana meledik disana tapi lihat dari The Prime Bracer masih turun dikejar ada dan Fox coba maju dengan Svennya Pandaya udah nggak bisa kabur lagi dan di tan sama pandayonya dulu oke radiance bottom tower abu main kapan abis ini ya guys ya the Supremont Gjorka abis ini langsung main melawan Fiji Barak toh tapi japo ya pak kabar ada bener Orchid ternyata dia si japoinya nih kalau di Orchid dia bisa nge-shadow Bainnya atau Shadow Shaman Shadow Shaman Shadow Demon iya lu ikutan lagi enak soalnya tapi oke agaknya lu sudah dimana Demonic Porch efeknya apa sih boleh deh agaknya ini efeknya apa ya Shadow Demon ya Shadow Demon Aganim tuh apa sih belum ada tapi ada Yul Scepter gua denger disana ada satu orang yang ketangkep tampaknya dari Pandayao ketangkep dia menggunakan Disruption bakal disana api Scepter kena satu dan itu ada yang kedua mungkin di call ke belakang lagi pengen coba ngadaptin satu orang dan langsung di auto master Vincent dari Slarka mati 75 second The Prime what is happening with your 8K Network Slarknya tiba-tiba udah kejang-kejang aja disana aduh nggak bisa meski ada high ground vision soalnya nggak bisa nggak bisa Slarknya even BKB aja tuh nggak bisa karena disable dari Orca ini tuh nggak bisa dilawan sama Slark gitu ya call Finn's Grip Rolling Thunder bagus bagus tapi susah diterapinnya guys coba lu cobain deh nggak akan sama lu cobain di MMR gitu berlima sama temen lu lu cobain piknya begini aduh cuman ya gua jadi ngeliat betapa pintarnya Lim memberikan space buat temen-temen gua nggak apa-apa mati gitu kan tapi lihat temen-temennya bisa gendong sekarang tapi ini udah jauh lebih bagus gitu kenapa karena 8.000 network dia potong sekarang dia leading 4.000 jadi 12.000 network swing dalam 10 menit sorry dalam 17 menit dalam 17 menit gudung gunung-gunung gede ya 12.000 network Aduh dia tinggal Roshan belum digebuk sama sekali loh dia Roshan damai ya cintailah Roshan jangan bunuh Roshan guys cintailah Roshan Aegis nggak penting goreng ya dia belum selarknya selarknya Oh dia udah bangkab sih setidaknya tapi masih matikin scriptnya gitu mau apa nggak bisa apa-apa juga dia dia Milti juga nggak sebagus Orca dari Daya's middle Tower right-clicknya ataupun magic damage-nya magic damage-nya dipunyai Shadow Demon kan gua ada fall dari eh woi gak dicapai siapa udah gitu aja jadi ada gem ya ada gem? atau sentry doang tadi di jalan? dari ax-nya gem ya? oke gem crimson, blade male mau digabungin sama stark juga wah tapi gak mungkin ngekejar juga sih itu detailnya tuh di atas yaduh itu gak keliatan ya? enggak enggak itu masih di di ujung banget loh pohon yang sana lagi di ujung banget Kyosho tahunnya sih nyebelin loh song spirit kayak apa namanya? kayak kayak apa? Mandarin-mandarin tim gitu guru musuh gitu-gitu loh Emma who's that handsome devil? dead fox dead fox satanic yep tapi dia gak bkb ya? dia bkb kan ya? bkb lah bkb lah gua gak liat soalnya sorry dan perang bounty atau gak perang juga sih pokoknya bounty diambil sama pandayu radian slarknya jadi kayak gak ada impactnya sekarang walaupun dia farming di awal gitu-gitu yuk tapi ternyata ketika teamfight selalu ketangkep dan kalaupun diaduk pukul sama stunnya dia yang bonyok dan dia gak bisa ngasih sustain damage yang ya ketika shadow dance ketika shadow dance itu dia gak bisa trading damage sama stun juga gitu betul damage nya itu masih kecil banget jadi ya ikhlaskan saja iya 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 oh my god tuh dari bjrk unbelievable dua orang udah mati punya buyback tapi gak mau dipake momang daya di stun momang daya mati itu di town di town di town di town di town di town nama axe nya oh my karena itu terlalu sempit dim daerahnya tuh dan semua dari the prime bener-bener ngumpul disana udah di call kena sama rolling thundernya juga empat-empatnya coy dar mau apa gitu iya dan kali ini kalo kalian lihat ada stun lagi oh my kedua lagi dempetan kedua dempetan kena kebuk sepain kena suas bakal ditabokin kena call kali ini fissure dari pandayu yang sangat bagus banget tapi lihat slarknya masih terlalu tebal masih di sleep ya ini bakal ditidurin terus beneran ditinggalin radiance middle barracks dispawn gg 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 wow gak maksudnya ini udah pasti gg sih oke radiance middle jadi 2-0 piki warna uh berat banget sih ini sih radiance bottom kalaupun masih bisa comeback kecil kemungkinannya tidak ada buyback 18 second stone spirit 2 set barack at least yang bisa mereka dapatkan karena lagi gak ada God strength that's good point slark udah ready buat ngelawan lagi dia punya BKB tapi stone spirit disana entah apa yang akan dia miliki fissure 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 oh kastra wing cabum wih try hard banget loh back door back door back door bang back door ini ada di middle lane dia mau coba tutup dulu yang di middle lane kripnya di oh gak pernah call ya hancur gak sih oh hancur setengah jadi 1 setengah saja yang bisa didapatin tapi 15 ribu net worth oh my the Prime Hai tapi enggak tapi gaji gaji juga dari pgorkanya nih dia enggak enggak manfaatin dia punya keunggulannya buat ngelakuin push lagi karena enggak ada yang segala macam dia masih balik ke belakang buat tadi atasnya jadi udah 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 main main boom belum habis ini main habis ini ya sabar habis ini boom bakal ngelawan kita punya admin mana sih tahu nggak ngejawabin nih tadi giliran Iya nggak nggak ada apa-apa nggak ada apa-apa komedi-komedi S3 iya wah nggak bagus waduh di sleep alas cabut nggak bisa bro gue mau cabut aja daripada gue di sleep eh daripada gue defense grip mending cabut Hai Oke itu radiance top Shrine dulu kalau ya ambil tapi center karena dia disana kenal satu aja langsung mati dan itu Bane Bane doang dan itu Bane bro dapetin satu epicenter yes dengan satu epicenter HP James 2.500 lumayan sih benernya bunuh ini hahaha tapi yaudahlah udah saat kiras dia nggak kesatannya dari baraknya di bawah sama creep ancur nih dim sama creep sumpah yang di bawah iya eh tapi ada perang terjadi kali ini ada satu ultimate skill God strength oh no Slarknya dikali black masih bisa terkena break ultimate skill kayak dia gunakan itu shadow dance larikan diri nggak bisa masih terkena efek dari break masih ada BKD dari dia oh agak nih berhasil menangkap dua diselamatkan namun call dicoba selamatkan nggak bisa mati ekos sama jama for the ground God like disana dari biasa energy g-pop hahaha ditip S nya oh my tapi emang itu ekoslamnya agak-agak di game ini ya di game ini emang agak-agak di pertanyakan sih dari ekoslamnya he